cara agar file format PSD dapat dilihat dengan image viewer PSD atau Photoshop dokumen adalah format file gambar yang diduat maupun disimpan di aplikasi Adobe Photoshop uniknya PSD bisa diubah ke format lain seperti JPEG atau PNG namun sayangnya format PSD tidak bisa dilihat dari browser maupun image viewer sehingga akan menyulitkan umumnya tampilan format PSD seperti ini nah bagaimana cara file format PSD dapat dilihat seperti JPEG sehingga tampilannya seperti ini yang ini JPEG yang ini PSD jadi ada logo PSD yang ini tanpa logo simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua jumpa bersama saya di channel Bang Waseh di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara agar file format PSD dapat dilihat dengan image viewers sehingga tidak menyulitkan kita ketika kita ingin bisa mencari atau menggunakannya namun sebelum kita lanjut ke videonya saya tahan tintinya meminta untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga belnya agar saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya dan bagi kamu yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga tetap sehat dan tambah rezeki amin Mari kita lanjutkan videonya format PSD adalah sebuah gambar atau foto dengan elemen yang masih terpisah sehingga kita masih dapat mengeditnya dan sekaligus dapat mengubah ke format lainnya seperti jpg jpeg atau png gambarannya seperti ini ini format PSD di layernya itu masih terdapat masih bisa dipisah-pisahkan seperti logo ini bisa dihilangkan atau masih bisa diubah ukurannya kemudian teksnya juga masih dapat diubah-ubah baik letak maupun ukurannya dan ini gambarnya masih dapat diubah warna dan sebagainya sementara ini adalah format jpg yang sudah matang jadi dengan format PSD masih bisa menambahkan atau mengurangi elemen yang sudah ada jadi untuk menampilkan file dengan format PSD jadi kita harus menginstall software yang namanya PSD codec dengan demikian format akan tampil seperti jpg sehingga kita lebih mudah untuk melihatnya seperti tampilan berikut ini yang ini jpg jpg ya kemudian ini PSD jika kamu kesulitan untuk mendapatkan software ini link downloadnya saya sertakan di deskripsi di deskripsi demikian yang dapat saya sampaikan jika video ini dirasa bermanfaat klik tombol like saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya tetap sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati